Hai halo teman-teman kembali lagi di channel saya ke untuk part ini gua bakal beli semua baju di di buli Hai mas duit nih jit gua harusnya cukup ya gue nggak salah sekitar 100ribu lebih lah ya 100ribu lah ya iyalah atau 100 bukan 100.000 $100 harusnya harus lebih lah coba 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 kita coba aja Oke untuk baju toko pertama ya toko pertama itu berada di sekolah jadi kita pergi ke sekolah dulu buat beli semua baju di sekolah gitu nah bajunya sini nasi gua bakal beli semua baju wakil harus beli semuanya gitu Oke gue punya ide kita bisa langsung beli semuanya gitu ya udah ya kepala udah ya nah ini kita cara beli baju paling cepet untuk sepatu udah semua sih woi duit kita ada 2.000 ya 2.000 dollar cukup lah ya oke kita beli semuanya ya maklum guys kita orang kaya guys makanya gua beli semuanya gitu udah nggak ada lagi ya ya udah udah semua nih fitnya juga udah berarti kita udah beli semua baju di toko ini ya kita langsung cus ke baju ini bisa dicium nih eh btw kita pakai topi topinya kan bolong tuh nah yang jadi anehnya kan kita kan pakai kalau gak salah kita kan punya rambut tuh itu jadi botak ya emang jimmy kepalanya botak kali ya ini lah ya ini yang bikin gua gak seneng dari game bully tuh rockstar itu bikin bully tapi gak detail banget gitu ya sedangkan kalau kalian main GTA San Andreas kalian kalau pakai topi tuh rambut kalian tuh tetap sama gitu gak berubah gitu oke untuk toko kedua gua bakal kesini kalau gak salah disini aquabiry kalian bisa beli oke gua langsung pakai skuter aja kali ya pakai Vespa kesana biar cepet karena part ini gua bakal beli semua baju di bully harusnya kita udah kaya nih harusnya bisa lah untuk beli semua baju nah ini kita udah dapet apa eee gokart nah untuk dapetin gokart itu kalian harus main main balapan gokart tuh sampai selesai semua gitu kalau kalian udah selesai semua kalian bakal dapetin gokart ini lebih ini lebih gebut dari eskuter ya eskuter yang gua masuk adalah Vespa ya lebih cepet dari Vespa nya oke kita langsung tetap ke baju aquabiry aquabiry itu toko baju paling mahal sih tapi ada yang lebih mahal dari aquabiry nanti gua bakal tunjukin soalnya itu toko baju yang terakhir itu gak kelihatan di peta sih ya karena itu susah banget dicari ini toko baju mahal juga oke kita beli semuanya hmm bagus ini kayaknya miring oke duit kita udah nanti 2400 oke mahal mahal juga ya bajunya wah gila ini tuh sedok mahal banget tuh sedok tuh bagusnya sama yang ini oke udah ya udah beli semua ya oke kalau udah berarti ini gua cek cek doang ya bang ada yang kelewatan kan gua males lagi balik balik gitu ya oke kita udah sampe tinggal 1000 dolar saatnya kita pergi ke toko baju lagi nah untuk baju toko baju yang ketiga ada sini nih oke untuk buka toko baju yang kedua sama ketiga ya kalian harus kelarin ya kalian harus kelarin chapter 2 gitu bukan kelarin chapter 2 ya kelarin chapter 1 mungkin kalau udah chapter 1 udah kelar itu chapter 2 kan baru bisa keluar dari sekolah gitu nah udah keluar dari sekolah kalian bisa beli baju gitu ya terus untuk toko baju yang ketiga itu bakal kebuka ketiga kalian tuh ngerjain misi side questnya si etna biar toko baju yang ketiga ketiga ini kebuka gitu oke kita beli yang banyak tuh ini lebih murah sih ya ketimbang toko baju yang aqua berry itu lebih mahal nanti ada yang lebih mahal kok habis ini yaitu toko baju yang gak terlihat di peta itu mahal banget gila gua gak tau sih ini duit gue sanggup beli apa enggak gitu dari 2000 tinggal 800 oke beli yang murah mahal kata gua sih kayaknya gak cukup deh duitnya duitnya tinggal 600 dolar sumpah kayaknya sih gak gak akan sanggup beli baju toko baju yang terakhir gak sanggup kayak kata gua sih duitnya tinggal masih 500 dolar mudah enggak ya aduh 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 ada fix fix gembel dah ini aduh ada lagi gila mahal banget kalau kalian masih kekurangan duit kalian bisa mainin apa tuh minigame soal dengan kalian mainin minigame itu kan bisa dapetin duit juga sih taruhan tapi tapi kata gue bakal menang lah taruhannya gampang kok nggak mungkin kalian kalah gitu Oke ini sudah kebeli semuanya ini bajunya geng grisar semua ya kalau kita lihat iya ini udah aku beli semua nih ntar kita cek 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 lagi bakal ada yang kelewatan gitu rada si oke udah tinggal 300 dolar 300 dolar mudahnya toko toko terakhir untuk toko terakhir itu berada di di sini nih nih tempat cukur tuh nah disitu di dalamnya tempat cukur oke kita otor sana ya mudahan duit kita cukup sih 300 dolar kata gue sih nggak cukup sih tapi yaudah lah ya mudahnya cukup lah oke di sini nih toko ini oke masih murah ya berarti akuabiri paling mahal oke kemudahan cukup 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 masih banyak bajunya masih banyak bajunya ya ampun beneran masih banyak loh ini 350 dolar wah nggak cukup 21 dolar masih banyak loh oke sih gua bakal skip aja gua bakal cari duit dulu karena duit gua emang nggak cukup tuh tinggal 21 dolar gua bakal cari duit dulu nanti gua bakal baik lagi kesini gitu ya oke oke gua udah ngumpulin duit sekitar 700 ya 700 dolar mudahan bisa belilah ya semua baju kalau misalkan masih kurang gua bakal baik lagi buat cari duit untuk cari duit gua udah kasih tau ya gua main minigame taruhan tuh yang kau kasih tau gua udah pernah kasih tau ke kalian gitu ya gua dapetin duit oke setau gua nanti baju makin mahal sih oke ini udah tinggal 400 doang oke fit udah beli semua ya tinggal baju doang oke untuk baju banyak banget sih yang belum dibeli gila bajunya 11 dolar 11 dolar mahal 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 oke bajunya beneran banyak loh ya hehehe gila ini 22 dolar nih yang paling mahal sih tetep aja di di apa di aqua bilik oke tadi kita dapet baju apa gua lupa oke berarti kita udah beli semua baju ya nah tadi kita dapet gold apa gitu coba kita cek ya kalian bisa dapetin duit juga dari mainin tuh yang dolar tuh misi dolar kalian bisa kelarin misi dolar buat dapetin duit dan duitnya juga lumayan banyak gitu ya tapi kalo gua sih dapetin dari taruhan yang di sekolah tuh yang main bola tadi kita dapet baju gold gold apa gitu gua gatau coba kita cek dulu kalian tau waju apa tadi gua ga gua baca tadi aduh coba di outfit mungkin oh ini gold suit nah yang ini nih yang ini bukan sih guys bener kan dapet gold suit oh gila ini anak-anak band oh iya gua ada satu lagi sih baju yang rahasia banget dapetinnya dapetinnya itu ada di pulau gitu ya bentar aduh ketabrak dong pulaunya tuh kalo ga salah sekitar sini deh sekitar sini nih oke nanti gua skip aja ya biar ga kelamaan kalo gua rekam mungkin bakal lama banget ya kesananya oke kita skip aja ke pulau pulau ini kayaknya sih gua gatau sih lupa sih nanti coba gua liat di peta kalo udah nyampe ya oke ada misi airan dulu disini oke kita bakal kesana sesuai dengan ini anak kecil suruh oke ini dimana ya tuh ya nah gua cari oh disana loh ya jauh juga ya nah kita berenang dulu sampai kesana oke perahu yang ini oke tadi gua ketemu misi airan tuh disini nih jembatan ini tuh tuh nah ga usah ada nih kelar nih oke ah tadi kan gua bilang ada apa eee baju-baju rahasia nah baju rahasia tuh ada disini nih di pulau itu pokoknya deket perahu yang jatoh nanti sih kita bakal lawan bacak laut biar ngebuka baju gitu ya ngebuka baju sesuatu lah ya baju yang bagus baju-baju banyak light kok ga masalah sih musuhnya juga gampang sih jadi ga usah oh kan pireside dapetnya pireside jadi ga usah takut buat susah ngalahin gitu ga ga susah banget sih oke udah kalah kan eee gua gatau nih mau ngapain lagi ya soalnya kita udah ngebuka semua baju gitu ya dan kalo begitu yuk kita udahin dulu lah untuk part ini oke cuman sih temen-temen udah lagu yang bercayanan kita lanjut di parbikot dan sampai jumpa bye bye